Ahli poligraf dihadirkan dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 14 Desember 2022. Dalam keterangan ahli poligraf, Adi Febrianto Aroshid menyampaikan bahwa teknik pemeriksaan poligraf yang digunakan pihak Polri memiliki nilai keakuratan di atas 93%. Jaksa kemudian bertanya terkait hasil pemeriksaan ahli terhadap kelima tersangka. Tadi saudara menggunakan metode scoring ya? Siap, handscore. Metode scoring atau penilaian ketika dilakukan poligraf terhadap para terdakwa ya? Siap. Nah, terhadap kelima terdakwa ini menunjukkan skor berapa? Bermacam-macam Bapak. Anda disebutkan untuk terdakwa sambil berapa? Ah, kasih keluar aja hasilnya. Bapak FS nilai totalnya minus 8. Berapa? 8. 8? Minus 8. Minus 8. Siap. Kalau terdakwa putri, dibantu Pak pegangin mic. Ya, jadi cepat. Monicin minus 25, Bapak. Minus? 25. 25. Siap. Ahli menjelaskan, untuk hasil plus berarti mengindikasikan seorang terperiksa merupakan NDI atau tidak terindikasi berbohong. Sedangkan terkait hasil poligraf Sambo dan Putri, berdasarkan hasil tes ahli menyatakan, Sambo dan Putri terindikasi berbohong. Menanggapi hal itu, Sambo menyampaikan perihal pembuktian yang dilakukan pus lapor hanya berdasarkan isu dan titipan penyidik saja. Ahli harusnya mengetahui dampak yang ahli berikan terhadap hasil ini pada keluarga saya. Tapi ini adalah faktanya yang melihat. Tidak ada hubungannya dengan perkara 3-40 ahli tawakan ke istri saya. Di sisi lain, Putri Chandrawati mengaku sempat menangis pada saat pemeriksaan karena ia tidak sanggup menceritakan soal kekerasan seksual yang dialaminya. Namun, Putri yang saat itu tidak didampingi oleh psikolog, tetap diminta melanjutkan pemeriksaan karena takut dianggap tidak kooperatif. Sampai jumpa di video selanjutnya.